Direkturat Kriminal Khusus Polda, Papua menahan mantan Bupati Mambera Moraya Dorinus Dasinapa sebagai tersangka kasus korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020, sebesar 3,1 miliar rupiah. Selain juga telah menetapkan status tersangka terhadap dua pejabat lainnya, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Mambera Moraya, Simon Rahang Metan, dan Bendahara Bansos atas nama Aristoteles. Berdasarkan hasil pemeriksaan, anggaran tersebut seperti dijelaskan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda, Papua, Komisaris Besar Riko Taruna Mauruh dalam konferensi PES di Jayapura pada 16 September, sebanyak 2 miliar rupiah digunakan untuk kepentingan pil kada. Sementara sisanya, sebesar 1,1 miliar rupiah digunakan untuk pembayaran utang pribadi tersangka kepada seorang pengusaha. Proses dugaan kasus korupsi tersebut bermula ketika pemerintah Kabupaten Mambera Moraya melakukan refocusing anggaran dari 5 organisasi perangkat daerah dengan nilai 23 miliar rupiah. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ada dugaan pemotongan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah. Dari rangkaian tersebut sudah 3 tersangka, kemudian yang baru lagi Aris terus kelas, kemudian yang terakhir beliau ini. Nanti rangkaiannya masih akan terus kita ikuti. Itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Atas perbuatannya, Dorinus dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.